Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my YouTube channel Halo teman-teman sore hari ini kita mau jalan-jalan jalan-jalan ke mana dek jalan-jalan ke Taman Banteng oke teman-teman ikutin keseruan kita terus jadi teman-teman untuk menuju lapangan Banteng saya disini pesen grep ya teman-teman supaya lebih cepat sebenarnya naik angkot atau baja juga bisa karena disini kita berempat jadi kita naik grep Alhamdulillah teman-teman kita udah sampai di lapangan Banteng ceritanya kita hari ini mau lihat air mancur ya teman-teman tapi enggak tahu juga ya teman-teman air mancurnya beroperasi atau tidak soalnya kan biasanya kalau hali libur itu air mancurnya kadang suka enggak beroperasi ya teman-teman tapi kita lihat dulu aja nanti dan kita sekarang mau keliling-keliling di lapangan Banteng suasananya itu teman-teman enggak begitu rame ya teman-teman karena ini habis sebaran mungkin orang-orang masih pada mudik ya teman-teman disini suasananya asri banget senang rasanya pokoknya kalau lihat pohon-pohonan ya teman-teman udaranya segar terus terlihat asri juga ya teman-teman dan terutama itu bersih ya teman-teman disini di setiap sudut ada tong sampah jadi tidak boleh buang sampah sembarangan nah ini saya dan pak suami anak saya dan keponakan saya mau masuk ke dalam dan disini awal kita masuk sudah terlihat ya teman-teman ciri khas di lapangan Banteng itu adalah patungnya ya teman-teman nah ini dia nah kita sekarang udah sedang muter-muter ya teman-teman teman-teman mengelilingi lapangan Banteng melihat suasana disini yang enggak begitu rame banget ya teman-teman enggak seperti hari-hari biasanya ini saya kesini sama suami dan anak serta ponakan itu jam 5 sore ya teman-teman biar enggak lama nanti nunggu air mancurnya ya teman-teman karena air mancurnya itu kan sekitaran setengah tujuan ya teman-teman dan ini kita jalan kita mau foto-foto dulu teman-teman di tulisan Jakarta gitu biar kelihatan seru seneng banget sih teman-teman aku namanya kalau foto-foto itu di tempat yang bagus gitu ya teman-teman dan ini anakku seneng banget juga disana ngelihat tukang mainan teman-teman nah di depannya ini adalah istiqlal ya teman-teman masjid istiqlal kalau teman-teman mau main ke lapangan Banteng sekalian sholat di istiqlal itu deket tinggal nyeberang aja ya teman-teman dan disini juga biasanya banyak yang jualannya teman-teman karena hari ini hari raya idul fitri jadi yang jualannya sedikit disini saya foto-foto dulu teman-teman sama suami dan anak saya teman-teman kita udah berada di Taman Banteng suasananya sejuk banget ya teman-teman udah lama aku juga enggak ke sini ya jadi kalau kita bawa anak-anak itu anak-anak seneng banget ya teman-teman bisa lari larian karena tempatnya sangat luas teman-teman jadi nanti kita disini mau lihat air mancur ya tapi air mancur itu enggak tahu jam berapa jam berapa sih ya kalau air mancur setengah tujuan ya setengah tujuan teman-teman kalau lihat air mancur oke ikutin kita terus ada yang suka beli mainan beli mainan apa ini ini adalah mainan bola-bolaan bola-bolaan coba ini ada ikannya tunjukin sama teman-teman teman-teman ini eh ini apa itu bola teman-teman kita mau jalan lagi nah Hai Ayo deh ha Hai apa deh itu bola nah ini dia teman-teman tempat air mancurnya tapi disini lagi ada air mancurnya nah ini dia teman-teman lagi banyak renovasi ya teman-teman seperti tempat duduk yang untuk nonton air mancurnya kita lagi lihat-lihat nih teman-teman kalau malam hari air mancurnya itu cantik banget ya teman-teman oke teman-teman kita udah keliling-keliling dan kita merasa lelah ya teman-teman jadi kita mau istirahat dulu kita mau cari tempat duduk dan sambil minum ya teman-teman karena ini kita udah beli minum haus banget nih teman-teman kita cari tempat duduk dulu yang enak yang sejuk ya teman-teman di sini anginnya dan suasananya bener-bener enak teman-teman sejuk berasa nggak di Jakarta ya teman-teman karena sejuk banget nah disitu juga banyak orang-orang yang sedang duduk ya teman-teman menikmati suasana sore hari di lapangan banteng tuh suasananya enak banget teman-teman dan bersih ya teman-teman teman-teman jadi air mancurnya tidak beroperasi ya aku kira air mancurnya hari ini ada tapi ternyata nggak ada karena hari libur juga ya bulan suci ramadhan oke teman-teman kita mau langsung pulang aja kita udah capek udah muter-muter sekarang kita mau cari makan teman-teman tuh ayahnya lagi apa sih teman-teman kita kayaknya mau langsung pulang ya karena udah mendung gelap banget ini tadi kita mau cari mie ayam tapi enggak ada jadi dia cuma manggal kayak gitu loh teman-teman teman-teman tapi dia udah enggak ada tadi ada di depan kita masuk ada mie ayam sekarang udah enggak ada udah gelap banget tuh mau hujan pulang aja ya Pak mau jajan dulu mau pulang teman-teman anaknya malah lihat perosotan malah pengen main perosotan dulu katanya wuh padahal udah gelap banget udah kayak mau hujan sekarang kita menuju tempat bermain anak untuk anakku disini pengen main perosotan sama ayunan tapi banyak banget ya anak-anak kecil yang main teman-teman dan antrinya juga panjang ini teman-teman tempat perosotannya tapi enggak jadi karena mendung akhirnya anakku mau aku rayu buat pulang tapi ini gelap banget teman-teman di depan nih ada mainan pasti anakku beli mainan nih tapi enggak tahu sih dia mau enggak deh mau ha berapa emang bu ayo deh mau oh enggak wah disini ada kuliner juga tahu gejerot ada kerak telur ada telur bulu kita mau nonggu grep ya teman-teman kita cari tempat teman-teman buat nunggu grep nya oke teman-teman berhubung mau hujan jadi videonya sampai di situ dulu aja ya oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa bantu like comment share dan subscribe terima kasih selamat menikmati